Cerita Innova Melisa, cerita emak-emak jaman 0 Halo teman-teman, dengan saya Innova Melisa Hari ini saya mau sharing tips untuk membeli perlengkapan rumah saat kita bangun atau renovasi rumah ya Nah ini rumah kami udah sampai tahap ini yang digarap atas dulu, bawah malah dibiarkan dulu Saya sharing tips ini berdasarkan pengalaman kami Siapa tahu bermanfaat buat teman-teman juga di sana sehingga nanti hasilnya lebih oke daripada kami Ini keramik-keramik udah kami beli Kenapa kami yang beli? Kami yang pilih atau kami yang beli Karena biasanya pemborong ataupun tukang yang garap itu memperbolehkan kita memilih keramik yang kita suka Keramik itu banyak banget jenisnya Jadi disesuaikan dengan secara kita Biasanya oleh mereka budgetku sekian 10 ribu rupiah gitu Nanti kalau lebih kita bayar Kalau kurang duitnya dibalikin Kalau sistemnya kita kontrak ya sama dia Ada beberapa jenis keramik yang nanti kita perlukan Biasanya itu keramik dalam rumah Keramik teras Keramik pelataran gitu Atau halaman Kalau mau di keramik Terus keramik garasi Keramik kamar mandi Dan keramik dapur Serta keramik ruang cuci Biasanya itu Ini ruang cuci kami Saran saya Kalau beli keramik itu mendekati saat akan dipasang aja Supaya nanti bisa menyesuaikan dengan keadaan ya teman-teman Kayak kemarin nih Ini ruang cuci kami nih Rencananya sama tinggi lantainya Tapi belakangan kami pikirkan untuk Ada area kering dan ada area basah Jadi Otomatis keramik yang diperlukan Kan beda antara keramik Antara daerah kering dan daerah basah Kalau belinya udah jejo hari sebelumnya Selain Nanti gak sesuai dengan keinginan saat itu Itu nyimpannya juga repot Dan bisa rusak Pas proses penyimpanannya itu ya Kalau di rumah kita Jadi mepet-mepet aja Kalau keramik Nah Selain keramik yang biasanya kita bisa pilih sendiri itu Plafon Itu kita mau pakai jipsun Atau PVC Model kayak apa Kita juga bisa pilih Terus cet Warna cet juga bisa kita pilih Tapi kalau cet sama plafon Itu biasanya bisa kita pilih dari buku Contoh Karena Motifnya tergambar dengan jelas ya Teman-teman Terus motifnya Warnanya itu gak terlalu detail Juga gak apa-apa Tapi kalau Balik lagi ke keramik Itu mesti benar-benar dipilih Karena Warnanya sangat beragam Teksturnya sangat beragam Jadi bakal susah Kalau dibukukan Selain itu Kita biasanya juga bisa pilih Peritilan kamar mandi Atau dapur Misalnya kitchen sink Kloset Washtuffle Terus Apalagi kran Itu kita bisa pilih Disesuaikan dengan kina kita Tapi sesuai dengan budget ya Kalau kita pakai kontrak Sistem kontrak gitu Borongan Jadi rumah Sekian Biasanya mereka ada Speknya Maksimal Harga sekian Ada teman-teman Terus nanti Pager-pager Kita juga bisa pilih Terus Kayak Pintu garasi Itu yang model Gledek-gedek Kita juga bisa pilih Jadi sesuai Sama sara kita Tapi biasanya Kalau daun pintu Itu sudah dari Pemborongnya ya Sudah sesuai spek mereka Dan bentuknya Gitu-gitu aja Jadi biasanya kita ngikut aja Nah Berdasar dari pengalaman kami Dua kali bangun rumah nih ya Teman-teman Apa aja sih yang perlu diperhatikan Pas kita belanja Pelengkapan Yang bisa kita pilih ini Itu yang pertama Yang mesti kita pilih Adalah Satu Soal Tersedianya barang Dari jumlah Maupun jenis yang kita butuhkan Karena Nggak semua toko Jual seperti yang kita mau Kadang kita pengen Model kekinian Yang kayak gini Kayak gitu Tapi kalau Kita langsung ke sana Kita kadang-kadang terkejut Karena Nggak ada Seperti yang kita inginkan Untuk amanya Di jaman social distancing Kayak gini Atau untuk Pahamat waktu Dan tenaga teman-teman Mendingan hubungi mereka Secara online dulu Tunjukin gambar Keramik yang Kurang lebih Kita inginkan Padupadanya Kayak apa Kayak gitu Tunjukin ke mereka Biar mereka Infoin ke kita Ada Nggak Jenis seperti itu Dan Cukup Nggak Jumlahnya Untuk kebutuhan rumah kita Kalau tinggal Satu kotak Kita butuhnya Dua kotak Kan Berarti Nggak cukup Padahal kita Kita perlu Buru-buru Gitu Jadi Hemat waktu Kita mendingin Tanya dulu Secara online Baru ke sana Untuk mastiin Sesuai dengan Kini kita Atau Nggak Kemudian Setelah itu Kita kan Butuh Nggak cuma Satu barang Tuh Teman-teman Butuh Beberapa Barang Sekaligus Kita Tanyain Semua Aja Sekalian Syukur-syukur Satu tempat Itu udah Cover Semua Biar kita Nggak bolak-balik Dan Kalau udah Cover Semua Biasanya Kita Lebih mudah Untuk Negoh Harga Karena Kan Kita Beli Banyak Kalau Beli Petra Satu-satu Mau Minta Diskon Biasanya Nggak Bisa Banyak Tapi Kalau Beli Banyak Sekalian Biasanya Lebih Gampang Dapat Diskon Nggak Cuma Soal Jumlah Dari Satu Jenis Barang Yang Sama Misalnya Langsung Beli Berapa Kedus Tapi Dari Macam Jenis Kalau Beli Satu Toko Yang Sama Biasanya Lebih Mudah Di Diskon Atau Kita Mungkin Dapat Kemudahan Dalam Pengantaran Barang Lumayan Juga Teman-teman Biaya Kirimnya Itu Kalau Kita Bayar Sendiri Untuk Beberapa Toko Dikumpul Kumpulin Lumayan Juga Jadi Lebih Baik Beli Di Satu Toko Yang Cover Semua Kebutuhan Kita Yang Ketiga Yang Pesti Kita Perhatikan Betul Adalah Promo Dari Toko Itu Kita Lihat Apakah Ada Promo Yang Bisa Kita Manfaatkan Atau Enggak Karena Sedikit Demi Sedikit Kalau Dikumpulin Rumah Yang Juga Untuk Hemat Biaya Renovasi Dan Pembangunan Rumah Kita Misalnya Promonya Itu Sedang Ada Diskon Misalnya Berapa Persen Untuk Produk Ini Itu Bantu Bank Atau Cicilan 0% Sehingga Uangnya Bisa Kita Putar Untuk Usaha Kita Soal Promo Ini Kita Bisa Tanyakan By Online Ke Mereka Ataupun Kita Kepoin Social Media Mereka Atau Website Mereka Nah Terus Yang Berikutnya Yang Keempat Yang Penting Banget Itu Kita Mesti Lihat Gimana Mereka Menerapkan Protokol Kesehatan Ya Teman Teman Apa Mereka Slider Banget Atau Ketat Kalau Semakin Ketat Otomatis Kita Makin Aman Belanja Di Sana Ya Secara Lagi Musim Social Distancing Kayak Gini Musim Wabah Pandemi Kayak Gini Kita Mesti Hati Hati Banget Jangan Sampai Kita Bangun Rumah Tujuannya Itu Mau Senang Tapi Malah Kita Dapat Sakit Jadi Mesti Hati Hati Banget Teman Teman Oke Teman Teman Sekian Sharing Saya Tentang Tips Membeli Pelengkapan Atau Peritilan Rumah Untuk Renovasi Atau Pembangunan Rumah Semoga Bermanfaat Ya Terima Kasih Dari Nonton Da Bye